Intro Halo, selamat pagi ibu Mari silahkan duduk Baik, sebelumnya perkenalkan ibu Saya Bidan Yansha yang bertugas pada pagi hari ini Kalau ada yang bisa saya bantu ibu? Oh baik, jadi ibu ingin berkonsultasi Mengenai ruang pokok pada anak ibu ya Baik ibu, sebelumnya saya izin Untuk menanyakan identitas ibu terlebih dahulu Untuk namanya siapa ibu? Baik, untuk usianya ibu Untuk alamatnya? Baik ibu Jadi disini nanti saya akan menjelaskan Mengenai ruang pokok atau biar beras Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia Saya izin untuk mencuci tangan dan juga menutup pintu terlebih dahulu ibu Baik ibu, saya sudah selesai mencuci tangan dan juga menutup pintu ibu Nah bu, sebelumnya apakah ibu sudah tahu mengenai ruang pokok itu sendiri? Baik, jadi ruang pokok atau dia beras itu merupakan peradangan kulit yang terjadi di area pokok Nah kemudian hampir sebagian besar bayi itu pernah mengalami masalah tersebut ibu Itu bisa terjadi karena kelembapan di area pokok Kemudian ruang pokok ini biasanya dialami oleh bayi yang berusia 4 sampai 15 bulan ibu Nah bu, kemudian apa sih yang menyebabkan dia beras atau ruang pokok ini? Itu yang pertama bisa terjadi karena kebersihannya yang tidak dijaga Kemudian karena si bayi sering buang air jadi area pokok itu lembab Kemudian karena bayi sedang mengonsumsi antibiotik Atau biasanya bayi kan mengundalkan antibiotik dari air susu ibu seperti itu Kemudian tanda-tanda dia beras itu biasanya terjadi kemerahan pada kulit yang terkena pokok Kemudian biasanya terjadi pada pantat hingga genitalia Kemudian bisa terjadi juga di selangkangan seperti itu bu Nah bu, yang selanjutnya ini adalah bagaimana cara untuk mengurangi dia beras atau ruang pokok itu sendiri Yang pertama, ibu bisa dengan mengganti pokok yang basah itu sesering menurut ibu Kemudian menghindari penggunaan kisu basah karena itu dapat menambah iritasi Nah yang selanjutnya, kalau ibu mau membersihkan pokok anak Itu gunakan air yang bersih Kemudian setiap bagi pokok itu harus dibilas menggunakan air dan tidak boleh digosak ya bu kulitnya Nah yang selanjutnya bisa dengan mengaringkan dengan menepuk kulit bayi Jadi jangan digosak gini bu, karena itu dapat merusak kulit bayi Nah kemudian ibu bisa menghindari penggunaan pokok yang terlalu kencang Yang selanjutnya, ibu tidak disarankan menggunakan baby oil atau hand body untuk mengurangi ruang pokok ibu Jadi tidak usah pakai itu Begitu ya bu Nah bu, yang selanjutnya ini adalah mengenai pencegahan dia beras atau ruang pokok Itu yang pertama bisa dengan ibu memilih jenis pokok yang terbuat dari kain yang mudah menyerap keringat ibu Jadi tidak mudah lembab Nah yang selanjutnya bisa dengan sering mengganti pokok bila sudah terasa basah atau sudah penuh seperti itu Kemudian yang terakhir bisa dengan menjaga kebersihan area sekitar pokok seperti itu bu Nah bila bayi ibu mengalami iritasi seperti ruang pokok seperti itu Ibu harus cepat-cepat membawa anak ibu ke tenaga kesehatan kerjakan ibu seperti itu Nah dari yang saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah jelas? Baik ibu kalau sudah jelas, saya izin mengevaluasi ibu terlebih dahulu ya Saya izin menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa paham ibu Baik untuk pencegahan diapras tadi, hal yang harus dilakukan seperti apa ibu? Nah baik, dapat saya sembuhkan ibu sudah paham ya Memang menaik cara-cara mencegah terjadinya ruang pokok Baik ibu, jika ibu sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup itu ya ibu yang dapat saya sampaikan Terima kasih buat pertunjungannya Terima kasih